Ya Pemirsa, untuk mengetahui update terbaru dari kasus ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjaman online ini, kita sudah terhubung dengan AKBP Ferdi Irawan selaku PLTK Polresta Bogor. Selamat siang Pak Ferdi. Pertama-tama terkait dengan kasus pinjaman online yang menjerat ratusan mahasiswa di Bogor ini, apakah sudah ada informasi terkait seperti apa perkembangannya? Sudah ada berapa mahasiswa yang kini melapor ke polisi, Pak? Baik, Maylan dapat saya jelaskan. Saat sekarang ini untuk Polresta Bogor Kota ini sudah menerima 29 laporan pengaduan dan 2 laporan polisi. Jadi artinya dari laporan pengaduan yang ada sudah 2 ditingkatkan menjadi laporan polisi. Untuk yang 29 pengaduannya sementara penelitian kita, apakah sudah menuhi unsur atau tidak. Kemudian dari laporan-laporan yang masuk tersebut, sudah berhasil kami datakan itu jumlah korban yang berdasarkan laporan tersebut ini sejumlah 311 orang. Kemudian untuk estimasi atau kompotensi kerugian yang diduga terjadi akibat adanya kejadian penipuan ini, ini kurang lebih berjumlah 2,1 miliar. Seperti itu, Mbak Ellen. Baik, kira-kira ada kerugian mencapai lebih dari 2 miliar tadi Anda sebutkan. Lalu bagaimana penanganan dari kasus ini? Terhitung ini masuknya ke pasal apa, Pak Ferdi? Baik, kemudian dapat saya jelaskan bahwa sebahagian besar yang menjadi korban dari kejadian penipuan ini, ini berasal dari mahasiswa IPB. Hasil koordinasi kemarin kami dengan ekorat dari 311 ini sudah terdata 126 mahasiswa IPB. Kemudian semua laporan-laporan yang masuk itu mengarah kepada satu orang terduga pelaku. Ya, kemudian untuk pasal yang kita sangkakan, ini adalah pasal tentang penipuan dan pengelapan. Nah, terkait dengan masalah pinjaman online, ini merupakan modus yang ditawarkan oleh pelaku penipuan. Awalnya pelaku penipuan ini menawarkan investasi online dengan bagi hasil 10 persen. Kemudian bagi mahasiswa ataupun korban yang mungkin kekurangan modal diarahkan untuk melakukan pinjaman secara online kepada beberapa aplikasi-aplikasi yang ada. Kemudian hasil pinjaman online tersebut langsung oleh para korban ditransferkan ke rekening milik terduga pelaku. Jadi memang perlu saya luluskan bahwa kejadian awalnya ini bukan persoalan masalah pinjaman online-nya, tetapi masalah penipuan bisnis online yang menggunakan sarana pinjaman online sebagai modal dengan janji bagi hasil dan pembayaran oleh pelaku terhadap pinjaman-pinjaman online yang sudah dipinjam. Tetapi dalam perjalanan waktunya bisnis tersebut tidak berjalan atau macet. Sehingga ini yang menyebabkan situasi saat sekarang ini para korban yang melaksanakan pinjaman secara online tersebut ditagi pembayaran oleh lembaga pinjaman online tersebut. Dan saat sekarang ini kami sedang melaksanakan penyidikan dan penyidikan dan berusaha untuk melakukan pencarian kepada terduga pelaku yang dilaporkan oleh para korban. Seperti itu chronologisnya. Baik. Sudah ada pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Setelah itu apakah akan dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian, Pak Ferdi? Ya, jadi karena laporan ini baru kita terima di akhir Oktober, jadi saat sekarang ini langkah yang kita lakukan sudah naik proses penyidikan. Dan ini sedang mengarah untuk penetapan sebagai tersangka. Tindak lanjutnya dari penetapan tersangka tersebut, tentunya kita akan melakukan manggilan kepada tersangka ini, tersangka yang sudah ditetapkan. Dan kalau memang tidak kooperatif, kita akan melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan kalau perlu penahanan. Mengingat korban-korban akibat bisnis online dijanjikan oleh pelaku ini, ini cukup banyak dan korban secara materinya juga menyentuh angka yang cukup fantastis. Baik, terima kasih AKBP Ferdi Irawan. Semoga kita semua tentunya berharap kasus ini bisa segera tertangani agar tidak muncul lagi kasus-kasus penipuan maupun juga investasi bodoh seperti ini. Terima kasih.